Meski bukanlah kampus yang berorientasi pada pendidikan agama, namun bekal keagamaan terhadap mahasiswanya tetap menjadi prioritas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Tabalong. Salah satunya dengan membekali kegiatan keagamaan di luar dari kurikulum perkuliahan. Seperti kegiatan keagamaan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad 1440 Hijriah yang digelar di Aula Setia Tabalong selasa 27 November 2018 ini. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun dan diikuti seluruh mahasiswa Setia Tabalong. Saat ditemui Ketua Setia Tabalong Zauhar Arifin mengatakan, peringatan maulid Nabi ini merupakan salah satu upaya pembekalan pendidikan agama kepada mahasiswa, sehingga dalam menjalani kehidupan nantinya, dapat turut membangun mahasiswa yang berkarakter dan berahlak mulia. Di selasa dan Sabtu, itu ada bodoh setelah zuhurnya itu. Jadi untuk menanamkan apa paling tidak, apa karakter, karakter yang berkaitan dengan keagamaan. Sehingga kalau keagamaan itu mendalam, maka otomatis karakter mahasiswa ini kan pada gilirnya akan lebih baik. Nah, kalau karakter bangsa baik, ya mudah-mudahan bangsa itu juga baik. Tidak hanya peringatan Hari Besar Islam, kegiatan keagamaan lainnya juga kerap digelar dan diikuti Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong ini. Di antaranya kuliah 7 menit tentang agama yang rutin digelar 2 minggu sekali dan lomba-lomba keagamaan. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!